Terima kasih Anda masih bersama kami di Bangka Belitung hari ini. Saudara, kita beralih ke Kabupaten Bangka Selatan. 27 desa di Kabupaten Bangka Selatan siapkan door prize di TPS saat acara pungut hitung. Dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, sebanyak 27 desa di Kabupaten Bangka Selatan menyiapkan door prize untuk pemilih yang datang ke tempat pemutan suara. Ketua Abdesi Bangka Selatan, Muhlis Insan mengatakan, door prize yang disiapkan kepala desa ini untuk mengajak masyarakat yang telah terdaftar dalam pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya ke TPS. Ia memberikan apresiasi kepada kepala desa yang telah ikut mensukseskan pesta demokrasi ini dengan mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya. Door prize yang disiapkan ini bervariasi, tergantung dari kepala desa masing-masing untuk mengajak dan memastikan masyarakat datang ke TPS. Alhamdulillah hari ini tanggal 27 November 2024, hari Rabu tepatnya kita lihat bersama-sama semua warga yang telah terdaftar sebagai pemilih DPT tetap alhamdulillah hari ini menyuarakan hak suara pilihnya. Datang ke TPS-nya itu kayaknya luar biasa potensial, sehingga tujuan kami dari Abdesi hanya untuk memastikan bahwa ayo warga-warga itu dapat menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak suaranya, sehingga pesta demokrasi terutama di Bangka Selatan ini bisa terlaksana dengan baik. Dengan adanya door prize ini, animo masyarakat desa Nangka cukup terlihat tinggi. Dari Bangka Selatan, Eko Septianto Rashim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.